Halo, selamat datang di channel youtube saya Kali ini saya membuat video tutorial tentang penggunaan program penulisan not balok yang bernama Kinare Program ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang suka menulis lagu pakai not balok Yaitu not-not yang bukan not angka Dan ini sangat membantu daripada menulis langsung dengan tangan Ini sangat membantu dan sangat lengkap di dalamnya Nah, saya sudah lama memakai ini Saya memakai Finale 2011 Ada beberapa versi saya menggunakan Finale 2011 Yang pertama dan utama yakinkan kalau di PC atau di laptop Anda sudah memiliki program Finale 2011 Terserah versi mana yang mau dipakai Tentu setiap versi beda-beda Ini pasti ada bedanya Baik kita buka dulu Kita klik Finale 2011 Dan kita lihat tampilannya berikut ini Sabar sebentar ya Agak lama Ini tampilannya awalnya Nah, ini dia Ini boleh kita close saja Dan kita langsung ke file Kita klik file Dan lihat new New dan ambil dokumen with setup wizard Artinya dokumennya kita lembar kertasnya nantinya akan kita atur sedemikian rupa Contohnya seperti ini Nah, disini kita bisa memilih model apa yang mau kita gunakan Apakah ini, 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 ini masing-masing ada bedanya Dan bagian apa mau kita lakukan Misalnya kita tulis Misalnya ini untuk brush, trio Brush ini, musik tiup Yang tiga orang ada yang kuartet dan segala macam Nah, saya jarang memakai ini Saya biasanya langsung ke bagian paper Ini adalah ukuran kertas lembar Kertas yang akan kita pakai Kita ambil A4 Ini yang sering saya pakai Lalu kita tekan next Nah, disini ada banyak jenis-jenis musik instrumennya Keyboard, misalnya piano, organ, apa segala macam Nah, ini segala woodwind disini Kayak flute, kipolo, apa segala macam Nah, brush ini Trompet, corn, trombone, dan macam-macam Disini ada banyak Terserah kita mau memilih yang mana Nah, saya biasanya karena suka rancimen lagu di paduan suara Saya suka ambil chorus Nah, disini ada sopet alto tenor Baritone, bass, dan seterusnya Sampai vocals Nah, disini saya biasanya memakai S A Click up T Tenor Baru bass Saya jarang pakai baritone Nah, jika kita tidak mau pakai bass Ada beberapa bagian suara yang Dia tidak pakai bass Dia tidak pakai tenor Bisa kita remove Kita hanya remove Baru Tapi, karena saya biasanya pakai SATB Saya bikin bass Nah, ini bisa kita tidak pindahkan Namun, format yang betul adalah SATB seperti ini Setelah itu, kita klik next Nah, disini kita tampilkan judul Baru kalau ada subtitlenya Lalu nama composer, arranger, lyrics, dan copyright Ini inisian nama kita Saya biasanya pakai ini Jadi, copyrightnya adalah sah milik kita Nah, ini semua bisa diisi nanti Tapi tidak apa-apa Kita coba di Apa ini Lagu cicak-cicak Nah, ini bisa kita Apa Kita atur lagi nanti Kita tekan next Nah, kita di Tiba pada score setting Artinya Kalau di dalam pekerjaan log-log Dia ada yang namanya Birama Tanda birama Dan segala macam Nah, ini Kita lihat lagu cicak-cicak Empat per empat memang Nah, ini Sekarang dari mana Kita ambil Nanda dasarnya C B F Ya, dia turun B flat Dan seterusnya Atau Struk naik Kalau naik Pananya yang ke atas Ini seterusnya Jadi seperti ini Ya Nah, kita ambil C C mayor aja Kalau misalnya lagu kita Minor Ini bisa kita tekan Kita ganti Ya C mayor tadi Jadi A minor Kita ambil mayor aja Nah Disini ada Number of measures Artinya Berapa jumlah Nada Apa Ruang biramai Yang digunakan Ini pun bisa nanti Kita edit Kalau misalnya kelebihan Atau ke Kelebihan Kita bisa Remove Kalau dia terkurang Kita bisa Tanda Apanya Diramanya Lebih Lebih banyak lagi Nah Disini ada Specify Initial Tempo Marking Ya Ini Tempo Tidak Berhubungan Dengan Tempo Misalnya Seperti Moderator Kita bisa ketik Dan Berapa Tempo Yang kita inginkan Misalnya 80 Nah Ini Tapi Jangan lupa di klik Ini Kalau kita tidak mau pakai Ya kita tidak usah klik Ya Biarkan kosong Nah Tapi sebaiknya kita klik Nah ini Specify pick up measure Kadang-kadang ada lagu Di note Di note Terakhir Di bar pertama Dia dimainkan Atau dibunyikan Maka Ini harus kita tekan Biar dia nanti Di lembar kerja Memberi tempat Untuk ini Nah Terserah kita Mulai dari note Ketukan keberapa Dua kah Satu kah Karena berhubung Lagu cicat-cicat ini Tidak ada pick up measure Kita tidak usah Tekan ini Biarkan kosong Lalu kita Tekan finish Dan Tunggu sebentar Wala Kita sudah tiba di Lembar kerja kita Nah ini Ini karena kita Tidak isi Jadi sudah seperti ini Tapi ini bisa di Remove Disort saja dia Baru tekan Delete Udah Nah ini bisa kita atur Atur lagi Sedemikian rupa Nah cara memasukkan Note-nya Kita klik Note Ketukan Note Berapa Harga berapa Yang harus kita Masukkan Misalnya cicat-cicat Note satu ketuk Kita masukkan Aja Nah Itu dia Awalnya Ya Jadi Seperti itulah Memang Di sini Dituntut Kepengetahuan tentang Note balok Harga Note balok Harga-harganya ini Ya Sehingga kita bisa gampang Memasukkan Note-notenya Kesini Berapa ketuk Dalam satu ruang dirama ini Dia hanya ada empat ketuk Nah itu dia Kita gunakan Semua Nah Sebenarnya Di program Finale ini Banyak sekali Bagian-bagiannya Yang masih bisa kita Buka Ya Ini Tuh 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 banyak sekali Tuh Tuh banyak sekali Banyak sekali Lagi 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 Terima kasih Jangan lupa Di like Di subscribe Dan share Atau Di komen Video ini Terima kasih God bless